Dengan berzikir kepada Allah, awan ketakutan, kegalauan, kecemasan dan kesedihan akan sirna Bahkan, dengan berzikir kepadanya segunung tumpukan beban kehidupan dan permasalahan hidup akan runtuh dengan sendirinya Tidak mengherankan bila orang-orang yang selalu mengingat Allah senantiasa bahagia dan penteram hidupnya Itulah yang memang seharusnya terjadi Ada pun yang sangat mengherankan adalah bagaimana orang-orang yang lalai dari berzikir kepada Allah itu justru menyembah berhala-berhala dunia Padahal, berhala-berhala itu mati, tidak hidup dan berhala-berhala itu tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan Al-Quran Surat Anahal ayat 21 Wahai orang yang mengeluh karena sulit tidur, yang menangis karena sakit, yang bersedih karena sebuah tragedi, dan yang berduka karena suatu musibah, sebutlah namanya yang kudus Betapapun, apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan dia yang patlet disembah? Al-Quran Surat Mariam ayat 65 Semakin banyak Anda mengingat Tawalah, pikiran Anda akan semakin terbuka, hati Anda semakin tenteram, jiwa Anda semakin bahagia, dan nurani Anda semakin demai sentawasa Itu, karena dalam mengingat Allah terkandung nilai-nilai ketawakalan kepadanya, keyakinan penuh kepadanya, ketergantungan diri hanya kepadanya, kepasrahan kepadanya, berbaik sangka kepadanya, dan pengharapan kebahagiaan darinya Dia senantiasa dekat ketika si hamba berdoa kepadanya, senantiasa mendengar ketika diminta, dan senantiasa mengabulkan jika dimohon Rendahkan dan tundukkan diri Anda kehadapannya, lalu sebutlah secara berulang-ulang namanya yang indah dan penuh berkah itu dengan lidah Anda sebagai ketauhidan, pujian, doa, permohonan dan permintaan ampunan Anda kepadanya Dengan begitu, niscaya Anda berkat kekuatan dan pertolongan darinya akan mendapatkan kebahagiaan, ketenteraman, ketenangan, cahaya penerang dan kegembiraan Dan, karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia, dan pahala yang baik di akhirat Al-Quran Surat Ali Imran, Ayat 148 Kejujuran dan keterusterangan merupakan sabun pencuci hati Pengalaman itu bukti Dan seorang pemandu jalan tak akan membohongi rombongannya Tidak ada satu pekerjaan yang lebih melegakan hati dan lebih agung pahalanya, selain berzikir kepada Allah Karena itu, ingatlah kamu kepada aku niscaya aku ingat pula kepadamu Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 152 Berzikir kepada Allah adalah surga Allah di buminya Maka, siapa yang tak pernah memasukinya, ia tidak akan dapat memasuki surganya di akhirat gelap Berzikir kepada Allah merupakan penyelamat jiwa dari berbagai kerisauan, kegondahan, kekesalan dan goncangan Dan zikir merupakan jalan pintas paling mudah untuk meraih kemenangan dan kebahagiaan hakiki Untuk melihat faedah dan manfaat zikir, coba perhatikan kembali beberapa pesan wahyu ilahi Dan cobalah mengamalkannya pada hari-hari Anda, niscaya Anda akan mendapatkan kesembuhan